Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Alhamdulillah Mimin masih bisa upload lagi di akhir tahun ini. Karena besok tahun baru. Mungkin yang narik ayam libur dulu guys. Makanya Mimin lumayan banyak waktu buat nulis ceritanya. Tapi sebelum ke cerita, bantu subscribe dulu buat yang masih belum subscribe ya. Mimin lihat penonton setia disini masih ada 25%nya belum subscribe. Target 2000 subscriber di akhir tahun ini hanya kurang 15 akun lagi. Bisa kali ya sampai di 2000 sampai pergantian tahun nanti. Dibantu ya. Terima kasih. Kita sekarang mulai saja ceritanya. Malam ini sungguh berbeda buat Aulia. Karena malam ini, pertama kalinya ada orang yang mengunjungi kamarnya. Dan orangnya pun belum dia kenal. Dia hanya tahu kalau orang itu adalah penghuni kamar di samping kamar Fajar. Dan yang membuatnya bertanya-tanya adalah. Apa tujuan menemuinya? Namun karena Aulia tahu adab jika ada yang bertamu. Maka setelah Aulia melihat Fajar masuk ke kamarnya. Aulia pun bicara pada cowok di depan pintunya. Dia sendiri memang belum keluar dari pintu. Dan masih mengenakan mukenannya. Yang muncul di balik pintu hanya kepalanya saja. Maaf ya mas. Ada perlu apa ya kesini? Tanya Aulia yang nampak risih. Karena kondisinya masih memakai mukena dan tamunya itu terlihat terus memandangi dirinya. Si cowok yang sedari tadi terus menatap wajah cantik Aulia. Dia seolah terhipnotis oleh kecantikan Aulia. Hingga saat mendengar dirinya ditanya gadis cantik di depannya. Membuat dirinya langsung gugup. Eh iya mbak. Saya mau bincang-bincang aja sebentar. Bisa kan? Kata cowok itu yang terkesan memaksa. Mendengar perkataan cowok itu. Mau tak mau Aulia pun kembali bicara. Baik mas. Silahkan duduk dulu. Tunggu sebentar. Saya ganti pakaian dulu. Baru selesai sholat soalnya. Kata Aulia ramah dan menyuruh cowok itu duduk di kursi yang tersedia di depan teras kamarnya. Dan cowok itu pun menganggupkan kepalanya. Sambil tersenyum senang. Dia pun duduk di kursi yang ada di depan kamar Aulia. Sedangkan Aulia menutup pintunya lagi. Setelah membuka mukenanya. Dia tak langsung memakai jilbabnya. Tapi dia mengambil HP-nya terlebih dahulu. Setelah dibuka HP-nya. Dia pun mengirimkan pesan ke nomor Fajar. Sayang. Kamu keluar deh. Aku ada tamu di depan. Kamu lihat kan. Aku takut jadi fitnah kalau berdua saja. Kata Aulia dalam pesannya. Dan ternyata pesannya itu langsung dibalas oleh Fajar. Gak apa-apa yang. Temui aja. Aku liatin dari dalam aja. Gordenku dibuka ini kok. Aku bisa lihat nanti dari sini. Balas Fajar dalam pesan WhatsApp-nya. Melihat balasan dari calon suaminya itu. Aulia pun dengan setengah hati mulai memakai jilbabnya. Lalu dia keluar dengan membawa segelas air putih. Silahkan diminum mas. Maaf saya tak ngopi jadi cuma ada air putih saja. Kata Aulia sambil yang matanya terlihat langsung melirik ke arah kamar Fajar. Benar saja. Kamar Fajar terbuka gordennya. Dan karena petak itu memiliki jendela yang temboknya hanya 80 cm dari lantai. Maka saat gorden dibuka. Semua isi di dalam kamar depan itu akan jelas terlihat. Begitupun dengan kamar Fajar. Aulia bisa melihat dengan jelas Fajar yang sedang ditemani secangkir kopi di dalam kamarnya. Cowok yang duduk kursi sebelah Aulia pun nampak memperhatikan Aulia yang malah hanya melihat ke depan. Dengan sedikit kesal. Cowok itu pun bicara. Maaf mbak. Kenapa mbaknya melihat ke kamar itu saja? Padahal ada saya loh di samping mbak. Kata cowok itu yang membuat Aulia sedikit tak enak hati. Oh maaf mas. Aku tak biasa seperti ini soalnya. Dan kita juga belum kenal. Kata Aulia yang bicara apa adanya. Oh begitu ya. Kalau gitu kita kenalan dulu deh. Kenalin saya Andre mbak. Kata cowok itu sembari mengulurkan tangannya. Berniat untuk salaman. Namun Aulia tak menyambutnya. Dia hanya mendekatkan kedua tangannya sebagai tanda salaman dari jauh saja. Saya Aulia mas. Jawab Aulia. Cowok itu sedikit kecewa karena tak bisa bersalaman langsung dengan Aulia. Maaf ya mas. Ada perlu apa yang menemui saya? Tanya Aulia yang sudah mulai tak nyaman dengan situasi saat ini. Karena menurutnya pastilah dari kamar lain akan melihat dirinya sedang berdua dengan cowok itu. Dan hal ini salah satu hal yang selalu dihindarinya selama ini. Mendapat pertanyaan seperti itu. Cowok itu dengan pedenya bicara. Ya. Saya mau bisa lebih dekat aja sama mbaknya. Secara kan kita tetanggaan mbak. Masa gak saling kenal. Kan aneh mbak. Padahal saya lihat kemarin mbaknya malah sudah dekat dengan cowok OB di kamar itu. Jadi kenapa saya gak bisa dekat juga sama mbaknya? Kata Andre yang membuat Aulia langsung melirik ke arahnya sesaat sebelum kembali menatap ke kamar Fajar. Aulia pun tak bicara apa-apa. Dia hanya menghela nafasnya saja. Melihat Aulia yang terdiam. Membuat Andre merasa kalau omongannya tadi mengenai hati Aulia. Oleh karena itu, dia pun meneruskan bicaranya. Kenapa dia mbak? Bukannya benarkan apa yang saya katakan barusan. Dia seorang OB kan? Saya heran aja kenapa mbak malah terlihat dekat dengan cowok OB itu kemarin. Padahal mbak cantik banget loh. Jangankan OB. Sekelas manajer aja pasti jatuh hati sama mbak. Termasuk saya loh. Dari awal mbak ngekos di sini. Saya sudah menyukai mbak Aulia ini. Kata Andre yang tanpa malu-malu lagi bicara seperti itu pada Aulia. Mendengar perkataan Andre. Jelas saja membuat Aulia risik. Dia pun langsung bicara. Maaf mas. Tolong jaga kata-katanya ya. Saya bukan cewek yang suka dengan omongan mas seperti itu. Saya sudah punya calon suami. Dan OB itu calon suami saya. Mas faham. Kata Aulia yang terlihat mukanya sangat serius kini. Namun Andre malah tertawa mendengar perkataan Aulia barusan. Hahaha. Kenapa si mbak mau menikah sama OB itu? Apa dia bisa menjamin mbak bisa hidup enak nanti? Berapa gajinya mbak? Mbak pikirkan itu dari sekarang. Kerjaan saya lebih baik. Dan saya bisa lebih menjamin mbak hidup enak. Kata Andre yang benar-benar makin membuat Aulia kesal. Saking kesalnya. Aulia pun spontan bicara. Eh mas. Sudah ya. Saya tak mau bicara lagi sama kamu. Kata Aulia yang langsung berdiri dari tempat duduknya. Namun saat dia mau masuk ke kamarnya. Tiba-tiba tangannya ditarik oleh Andre. Sebentar mbak. Saya belum selesai. Kata Andre yang masih memegang pergelangan tangan Aulia. Lepasin mas. Jangan kurang ajar. Kamu tidak punya etika ya. Kata Aulia yang langsung mengibaskan tangannya untuk bisa lepas dari genggaman Andre. Namun genggaman tangan Andre lebih kuat. Dan Aulia pun masih terus mencoba melepaskan tangannya. Saat dirinya mulai panik. Tiba-tiba terdengar suara di belakangnya. Ada apa ini? Kata Fajar yang nampak sudah ada di depan Aulia dan Andre. Sayang. Kata Aulia yang langsung menatap ke arah Fajar. Tatapan yang menyiratkan permohonan untuk segera menolong dirinya. Fajar pun faham. Mas lepasin dia. Kamu tak punya hak menyentuhnya. Dia gadis yang selalu menjaga dirinya. Kamu faham tidak? Kata Fajar yang terdengar keras nada bicaranya. Fajar memang sedikit terpancing karena melihat ada cowok yang memperlakukan Aulia seperti itu. Dan akhirnya Andre pun melepaskan tangan Aulia. Lalu dia bicara pada Fajar. Jadi benar ya kamu cowoknya. Hahaha. Lu boleh menang sekarang. Tapi gue gak bakal nyerah. Lihat saja nanti. Kata Andre yang langsung jalan ke kamarnya dan meninggalkan Fajar dan Aulia yang hanya melihatnya sambil geleng-geleng kepala. Setelah Andre terlihat masuk ke kamarnya. Aulia pun bicara. Sayang aku takut. Katanya sambil menatap ke arah Fajar. Fajar pun menepuk kundak Aulia seraya berkata. Iya sayang. Aku tahu. Kamu hati-hati ya. Dan pikirkan lagi apa yang mama katakan waktu di rumah kemarin. Kalau kamu merasa gak enak tinggal di rumah mama. Kamu bisa tinggal di rumah nenek. Di sana kamu akan lebih aman dibanding di sini. Kata Fajar yang membuat Aulia sedikit merenung. Baiklah sayang. Nanti akan kupikirkan lagi. Kata Aulia sambil tersenyum. Ya sudah sekarang kamu kembali ke kamar aja. Besok kita harus kerja satu hari lagi. Kata Fajar yang disambut anggukan Aulia. Makasih ya sayang. Kalau gak ada kamu tadi. Aku gak tahu gimana jadinya tadi. Kata Aulia yang tiba-tiba mencium tangan Fajar sebelum masuk ke kamarnya lagi. Pemandangan barusan pun terlihat oleh Andre yang sejak masuk ke kamarnya dia terus memperhatikan Aulia yang berbincang di depan kamarnya. Jadi benar rupanya. Dia itu cowoknya Aulia. Kata Andre saat melihat Aulia mencium tangan Fajar. Padahal Aulia mencium tangan Fajar itu sebenarnya sudah direncanakannya. Karena saat itu dia sedang menghadap ke arah kamar Andre. Dia bisa melihat sekilas kalau Andre sedang memperhatikannya. Makanya dia berinisiatif mencium tangan Fajar hanya untuk menunjukkan pada Andre. Bahwa apa yang diucapkannya tadi tidak mengadang ada. Dia ingin Andre tahu hubungannya dengan Fajar. Agar tidak diganggunya lagi. Namun buat Fajar. Kejadian barusan adalah yang pertama kali dialaminya. Di mana dirinya dicium tangannya oleh Aulia. Selama ini hanya mentari saja yang bebas melakukan itu. Karena mentari memang mahramnya. Namun saat dicium tangannya oleh Aulia. Dirinya merasa ada sesuatu yang berbeda. Perasaan yang dirinya sendiri tak bisa memahaminya. Hanya dia bisa tahu kalau dadanya tiba-tiba terasa hangat. Fajar pun hanya bisa mematung di tempatnya dan memandang Aulia yang sudah membuka pintunya. Saat mau menutup pintu kamarnya. Aulia menyempatkan diri untuk tersenyum pada Fajar. Setelah Aulia menutup pintu kamarnya. Fajar pun kembali ke kamarnya. Paginya. Fajar berangkat kerja bersama Aulia lagi. Dan itu membuat Andre yang melihatnya makin kesal saja. Namun keduanya tak menghiraukan tatapan Andre saat mereka berdua keluar dari kamarnya. Dan melihat Andre sudah duduk di depan kamarnya. Fajar dan Aulia itu cuek saja meninggalkan kosan dengan berjalan bersama menuju perusahaannya. Memang pemandangan yang sangat kontras untuk dilihat. Seorang gadis cantik dengan setelan layaknya staff di perusahaan nampak berjalan dengan seorang cowok berseragam OB. Singkat cerita. Fajar dan Aulia pun sudah sampai di depan pintu gerbang perusahaan. Dan secara kebetulan yang bertugas di depan gerbang itu ternyata Pak Imron. Sekuriti yang sudah tahu siapa dirinya. Selamat pagi Pak. Kata Fajar dan Aulia bersamaan. Eh selamat pagi Mas. Selamat pagi Non. Kata Pak Imron yang memanggil Aulia dengan sebutan Non. Pak, jangan panggil seperti itu ya. Saya merasa risih tahu Pak. Kata Aulia sambil tersenyum. Baik kalau begitu mbak. Jawab Pak Imron yang melihat dua orang di depannya itu benar-benar pasangan yang sangat serasi. Silahkan masuk Mas mbak. Kata Pak Imron memberikan jalan buat Fajar dan Aulia untuk masuk. Di dalam pos. Terlihat seorang sekuriti yang sedang berjaga. Bisa melihat sekilas apa yang terjadi di depan pintu gerbang yang mau dibuka temannya tadi. Dia merasa aneh. Kenapa temannya begitu segan pada OB dan cewek yang dia tahu staff di bagian HRD itu. Tapi untungnya sekuriti yang di pos itu tak mendengar obrolan di luar gerbang barusan. Dia pun hanya bisa melihat saja kedua orang yang datang paling pagi itu masuk ke area perusahaan. Aulia dan Fajar sendiri berpisah dan menuju ke ruangannya masing-masing. Fajar dan Aulia yang datang paling awal itu ternyata membuat teman-teman satu ruangan mereka merasa tak enak hati. Di ruangan OB nampak para OB yang hampir bersamaan datangnya begitu kikuk saat melihat Fajar sudah ada di dalam ruangan itu. Mereka yang masih bertanya-tanya soal status Fajar sebenarnya. Dan mencurigai Fajar bukan OB biasa. Membuat semuanya sedikit segan pada Fajar. Apalagi mereka melihat Fajar justru datang lebih dulu. Fajar sendiri merasa ada sesuatu yang aneh dari sikap teman-temannya itu. Dia merasa teman-temannya tak ada yang berani bicara padanya. Ini membuatnya bertanya-tanya. Apakah jati dirinya sudah diketahui oleh teman-teman OB-nya? Sama dengan ruangan OB. Di ruangan HRD pun Aulia merasakan aneh kejadian pagi itu. Teman-temannya yang datang ke ruangannya. Dia melihat semuanya memberi hormat saat melihat dirinya sudah ada di ruangan. Paula pun merasa tak enak hati diperlakukan seperti itu oleh karyawan-karyawan yang jelas lebih senior darinya. Aulia tak menyangka dirinya akan mengalami fase seperti ini dalam hidupnya. Dirinya yang bukan siapa-siapa awalnya. Bahkan kerja di situ pun hanya magang doang. Tapi kini dirinya tiba-tiba menjelma menjadi orang yang paling disegani di ruangan itu. Namun seperti halnya Fajar. Aulia sudah kenyang didikan rohani dari almarhum ayahnya. Dia tak mau terbuai dengan situasi yang bisa membuat orang lupa diri seperti itu. Dia tak ingin sikap teman-temannya yang meninggikan dirinya membuatnya nyaman di posisinya. Hingga akhirnya dia lupa dan menganggapnya dirinya memang lebih tinggi dari mereka. Oleh karena kekhawatirannya itu. Aulia pun bicara. Maaf bapak ibu semuanya. Kedepannya. Sebaiknya jangan perlakukan saya seperti tadi. Saya merasa tidak nyaman. Seperti Fajar. Saya pun ingin menikmati pekerjaan saya dengan kondisi normal. Tanpa ada perlakuan khusus. Kata Aulia yang membuat semuanya saling lirik. Kalian sudah dengarkan. Jadi ikuti saja keinginannya. Kata seseorang yang baru saja masuk ke dalam ruangan itu. Baiklah bu. Kami siap melaksanakannya. Kata semua karyawan yang serempak seraya memberi hormat pada orang yang barusan bicara. Ya dia adalah anggun yang kebetulan datang saat Aulia bicara tadi. Dia pun sempat mendengar perkataan Aulia dari luar. Sebelum akhirnya memutuskan untuk masuk ke ruangan. Melihat anggun datang. Aulia pun spontan mencium tangan anggun. Dan anggun pun tersenyum seraya mengusap kepala Aulia. Sayang hari ini kita pulang cepat ya. Nanti ikut ate aja ke rumah kakeknya ya. Bisik anggun pada Aulia. Dan Aulia pun mengangguk. Setelah itu dirinya duduk kembali di mejanya. Tak lama kemudian topik pun masuk ke ruangan. Ternyata OB yang melayani karyawan di ruangan HRD pagi ini adalah topik. Itu semua karena Fajar minta di rolling pada Pak Dodo saat briefing pagi tadi. Fajar tak mau karyawan di ruangan HRD yang sudah tahu jati dirinya akan merasa segan kalau dia yang melayani mereka. Dan Pak Dodo pun menyetujui keinginan Fajar tanpa banyak bicara lagi. Dia menukar Fajar dengan topik yang seharusnya bekerja bersama Jeko di ruangan lobby untuk melayani segala kebutuhan di ruangan itu. Singkat cerita, siang itu, Fajar yang bertugas di lobby, kini terlihat sedang melayani permintaan dari beberapa tamu perusahaan. Setelah selesai menyajikan pesanan kopi para tamu itu, tiba-tiba Fajar dipanggil oleh salah seorang yang duduk di meja tengah lobby. Dan betapa terkejutnya Fajar melihat siapa orang yang memanggilnya itu. Bukankah itu yang semalam mengganggu Aulia? Gumam Fajar saat itu. Tapi dia tetap menghampiri meja di mana Andre dan dua orang yang sepertinya posisinya lebih tinggi dari Andre. Setelah Fajar di depannya, Andre pun menyuruh Fajar membuatkan kopi buat mereka bertiga. Fajar pun segera ke ruangan pantri. Setelah selesai membuat kopi pesanan mereka, Fajar pun kembali ke meja di mana Andre berada. Saat Fajar mau menyajikan kopi pesannya itu, Andre pun bicara. Bos, percaya gak? Oh B ini, dia itu punya cewek cakep banget loh. Pasti kalau lihat bos juga bakal suka deh. Kata Andre sambil tertawa. Wah yang bener lu Dre. Kenalinlah sama gua, kata cowok yang dipanggil bos sama Andre barusan. Beneran bos. Mereka berduakan kosnya dekat sama saya bos. Malam tadi saya sempat pegang tangannya bos. Halus banget. Kata Andre yang membuat bosnya itu tertawa. Fajar yang mendengar omongan tak pantas Andre itu pun seketika berubah raut mukanya. Dia nampak tak bisa menahan amarahnya. Terlihat dari mukanya yang sedikit merah. Hahaha lihat bos. Dia marah rupanya. Ngakunya sih dia calon suaminya bos. Tapi bos pasti bisa merebutnya lah. Semua cewek sama aja lah. Udah lihat duit mah pasti klepek-klepek. Secara beda kelas lah dia sama bos. Kata Andre yang kembali disambut tawa bosnya itu. Fajar yang sudah tak bisa menahan emosinya. Karena merasa Aulia dianggap cewek gampangan oleh orang-orang di depannya. Dan tak pikir panjang. Fajar pun mengebrak meja di depannya. Brak. Terdengar suara keras saat meja itu digebrak oleh Fajar. Dan membuat semua yang ada di ruangan itu terkejut dengan kerasnya suara meja kayu yang langsung patah kaki-kakinya. Hingga membuat kopi dicangkir pun muncrat ke pakaian Andre dan bosnya. Semua karyawan juga tamu perusahaan yang ada di ruangan itu terbengong saat melihat meja itu roboh. Andre dan bosnya yang sebelumnya terkejut dengan reaksi OB itu pun kini nampak melotot ke arah Fajar. Tapi ada sedikit ketakutan di hatinya. Setelah melihat bagaimana kerusakan meja yang digebrak Fajar tadi. Tapi karena gengsinya. Bos Andre itu pun langsung membentak Fajar. Hai lu cari masalah sama gua ya. Sekarang juga lu gua aduin sama bos di sini. Biar lu langsung dipecat. Kata bos Andre itu yang mengancam Fajar akan mengadukan pada bos di situ. Jeko yang juga ada di situ. Dirinya yang mantan preman pun langsung mendatangi Fajar. Dia terlihat terkejut saat melihat meja yang digebrak Fajar rusak begitu rupa. Padahal meja itu jelas terbuat dari kayu yang kokoh. Jeko sampai geleng-geleng kepala setelah melihat dengan dari dekat apa yang terjadi di situ. Dia mendengar Fajar bicara pada ketiga orang tamu di depannya. Silahkan saja kalau mau lapor. Saya tunggu di sini. Kata Fajar yang terlihat tak ada takut-takutnya. Hal itu jelas membuat Andre dan bosnya makin emosi. Jeko sendiri makin merasa yakin jika Fajar bukan orang sembarangan. Terlihat olehnya raut muka Fajar tak menunjukkan rasa takut sedikit pun menghadapi ketiga orang dengan penampilan bukan karyawan biasa itu. Dia pun menghampiri Fajar yang sudah ada di depannya bersamaan dengan bos Andre itu bicara lagi. Oke, lu tunggu di sini gua panggil manajer di sini. Kata bos Andre yang tampaknya sudah dekat dengan salah satunya manajer di sini. Ada apa ini mas? Tanya Jeko yang sudah berada di samping Fajar. Tidak apa-apa mas. Saya hanya kesal saja saat ada orang yang merendahkan martabat wanita. Kata Fajar yang terlihat oleh Jeko masih emosi dari raut wajahnya. Mendengar perkataan Fajar, Jeko pun bicara. Jadi begitu rupanya. Kalian jangan merasa punya jabatan tinggi ya. Hingga bisa berbuat seenaknya. Memangnya derajat manusia diukur dari pangkat dan jabatan. Kata Jeko yang entah kenapa jiwa premannya kembali muncul saat itu. Fajar sendiri merasa terkejut dengan sikap yang ditunjukkan Jeko. Mendapat bentakan dari Jeko yang dilihatnya seorang OB. Tak ayal membuat bosnya Andre membatalkan dulu untuk menelpon manajer yang dikenalnya di situ. Sambil masih memegang HP di tangan kirinya. Bos Andre itu pun mencengkram kerah baju Jeko dengan tangan kanannya seraya berkata. Lu mau ikut campur ya? Gua baru tahu kalau OB di sini songong-songong. Kata bos Andre itu. Mendapat perlakuan seperti itu. Jelas saja jiwa preman Jeko langsung tersulut. Dengan mudahnya dia memelintir tangan bos Andre itu. Lu yang songong. Bertamu ke sini malah cari masalah. Oke kalau lu mau pakai kekerasan. Gua jabanin. Kata Jeko yang terus memelintir tangan bos Andre itu yang terlihat kesakitan kini. Sudah-sudah mas. Maafkan bos saya. Kata orang satu lagi yang sedari tadi hanya diam saja dan tak bicara layaknya Andre dan bosnya. Jeko pun akhirnya melepaskan tangan bos Andre itu. Dava. Lu bisa-bisanya ya minta maaf pada orang rendahan ini. Memangnya gua salah. Dan mereka yang benar. Sialan lu. Kata bos Andre itu pada bawahannya yang meminta maaf pada Jeko tadi. Maaf bos. Memang perkataan Andre sama bos tadi sudah keterlaluan. Tidak pantas untuk diucapkan oleh bos yang kita tahu orang terpelajar. Kata anak buahnya yang bernama Dava itu. Mendengar perkataan Dava itu. Bos Andre itu pun langsung melayangkan tamparan pada Dava. Kamu perlu dikasih pelajaran dulu sepertinya Dava. Mulai sekarang lu gua pecat. Sampai di perusahaan lu beresin barang lu. Kata bos itu yang membuat Dava menundukan mukanya. Niatnya mau menasehati bosnya. Tapi yang diterimanya malah pemecatan dirinya. Andre malah terlihat senang mendengar Dava dipecat. Karena dia memang mengincar posisi Dava yang saat ini jadi asisten bosnya itu. Jeko dan Fajar hanya melihat saja apa yang terjadi di depannya. Kalian tunggu di sini. Gua akan telpon bos kalian. Biar kalian tahu rasa berani bermasalah dengan gua. Kata bosnya Andre sambil mencoba menelpon seseorang. Siapakah manajer yang ditelepon bos Andre itu? Dan bagaimana kelanjutan masalah di lobi yang melibatkan Fajar saat ini? Kita akan ketahui jawabannya di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Selamat tahun baru buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.